Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah kebun pangan keluarga dimana kita mengajarkan mustahik untuk bisa bercocok tanam melalui budidaya ikan lele dalam ember dan diatasnya ditanam kangkung sehingga ini menjadi kebun pangan untuk keluarga salah satu program ketahanan pangan dompet doa pewaspada ini bisa dilihat ini sudah 8 hari jadi sudah 8 hari ini bisa dilihat kangkungnya sudah mulai tumbuh insyaallah seminggu lagi sudah bisa panen kangkung maka ini akan diterapkan di rumah-rumah para mustahik nantinya dimana mereka kita ajarkan untuk bisa bercocok tanam di rumah masing-masing semoga ini sebagai upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan ada sekitar 70-an ekor lagi kalau kita timbang ini bobotnya sudah sekitar 4 kg sampai 5 kg nah ketika dia sudah tidak respon tidak perlu ditambah pakan kembali kita akan coba melihat ikan yang ada di dalam ember jangan-jangan cuma satu ekor gitu kan kita lihat besarnya dan jumlahnya berapa banyak kita lepas dulu ini ikannya masih banyak lagi yang memirsa di dalam ini ada 70-an ekor di dalam satu ember ini jadi ini bisa kita goreng kapan saja kita mau ambil mau pagi mau siang mau malam jadi ikan kita dalam keadaan segar kulkas hidup pelihara ikan secara hidup dan pelihara kangkung secara hidup tidak kita masukkan dalam kulkas tapi dimasukkan dalam ember ada sebuah metode sederhana untuk memelihara ikan yaitu memelihara ikan di dalam ember jadi kita memelihara ikan beternak ikan cukup di dalam ember tidak perlu mengorek tanah membuat semen baknya tidak perlu kita cukup menggunakan ember ember inilah contohnya ember-ember ini jadi ember-ember embernya adalah ukuran 80 liter jadi nanti jadi nanti satu ember ini kita isi dengan 70 ekor ikan lele karena secara teorinya satu ekor satu liter air itu untuk satu ekor ikan lele jadi ini isi embernya ini adalah isi 80 liter nanti kita kita isi dia setelinga ini berarti sekitar 70 liter airnya jadi nanti ikannya kita isi sekitar 70 nah inilah contohnya kolam ikan dalam ember ini bisa kita padukan dengan memelihara kangkung sayur kangkung jadi nanti dapat dua yaitu kita dapat ikannya juga dapat sayurnya nah inilah sayur ini kolam-kolam ini udah sekitar berumur ada yang dua bulan ada udah tiga bulan jadi kangkungnya pun udah bisa kita panen setiap hari ini nanti ikan ini tiga bulan sudah bisa panen jadi tiga bulan dia sudah mencapai empat atau lima satu kilo berarti nanti satu ember ini kalau lima atau sampai tujuh anggaplah ini udah bisa 10 10 kilogram ikan isinya satu ini nanti kita lihat isinya nanti kita kuras air secaranya metodenya adalah ini kita tempatkan sengaja ini tingginya dari lantai semen ke ini kita tempatkan sekitar satu meter nanti fungsinya adalah untuk mengeluarkan airnya kita menggunakan pengini selang biar bisa mengucur ke bawah keuntungan lain daripada kolam ikan dalam ember ini adalah di samping tadi ikannya kita dapat sayurnya kita dapat nanti airnya ini bisa kita gunakan sebagai kompos untuk menyiram tanaman jadi air air dalam ember ini kita kuras sekali seminggu kita keluarkan airnya sekali seminggu karena kalau sudah seminggu airnya sudah bau berbau jadi airnya itu nanti kita jadikan kompos untuk menyiram tanaman tanaman ini saya punya tanaman itu semua jadi airnya itu kita gunakan sebagai kompos untuk menyiram tanaman jadi fungsinya tadi sudah ikannya dapat sayurnya dapat nanti komposnya juga dapat juga ada juga tambahan satu lagi yaitu sebagai pengendali nyamuk jadi kalau kita bangun kita buatkan kolam seperti ini nyamuk-nyamuk di sekitar rumah kita itu terkendali juga karena nyamuk nanti bertelur disitu dimakan sama ikannya jadi tidak berkembang perkembangan nyamuknya terkendali jadi sekarang kita lihat cara mengeluarkan air dari dalam kolam ember ini kolam ember ini jadi cukup kita menggunakan selang nanti selangnya kita masukkan disini airnya berucur sendiri langsung ke bawah sambil kita lihat nanti isi ikan dalam ember ini seberapa besar dia ini sudah 2 bulan ini umurnya nanti kita lihat isinya ini adalah cara untuk mengeluarkan air dari dalam ember ini menggunakan selang jadi kita menggunakan tekanan air jadi sekali seminggu nanti kita keluarkan airnya caranya seperti ini nah ini dia caranya jadi airnya mengucur dia cukup pakai selang airnya ini tidak boleh kita buang jadi ini nanti sebagai kompos kita lihat ini airnya sudah keruh ini nah kita perhatikan ini airnya sudah keruh dia nah airnya ini kita gunakan sebagai kompos untuk menyiram tanaman kita perhatikan nah jadi kita tampung airnya nanti kita ceramkan ketam tanaman jadi air dalam ember ini tadi kolam ikan dalam ember ini sudah selesai kita kuras jadi airnya adalah ini inilah airnya kita lihat sini ini airnya sudah cukup hitam ini sudah bisa digunakan untuk kompos nanti tidak boleh dibuang sekarang kita lihat ikannya apakah ikan dalam ember ini betul-betul ada jadi kita kita keluarkan ikannya jadi kita kita seleksi yang besar nanti kita ambil nah ini adalah isi kolam ikan dalam embernya kita lihat nah ini kita tuangkan dalam ember ini kita tampung inilah ikannya ikan ini umur sudah umur dua bulan nah coba disorot inilah isi ikannya isi kolam ikan dalam ember tadi ini ada isinya sekitar 70 ekor jadi kalau kita timbang ini sekitar sudah ada 7 kilo jadi kita pilih dia kita pilih yang besar kita pilih yang besar yang besar sudah bisa kita konsumsi nah ini yang besar ini sudah bisa kita konsumsi kita goreng nanti nah jadi kita pisahkan jadi inilah isi kolam ikan dalam ember tadi nah ini ini umur dua bulan dua bulan dia udah 10 sekilo sudah ada jadi satu bulan lagi sudah bisa kita jual atau kita konsumsi sendiri jadi ini kita masukkan kembali kita masukkan kembali seperti ini jadi kita isi lagi airnya sekitar satu telinga ini itulah dia prosesnya jadi airnya sudah kita dapat ini ikannya sudah kita ambil yang besar kita konsumsi jadi kita tempatkan lagi disini jadi ini kolam kolam tadi kolam ikan dalam ember tadi yang sudah kosong tadi kita isi kembali dengan air jadi airnya kita gunakan dengan air keran juga boleh pokoknya air bersih kita isi kembali dengan air bersih nah ini kita isi kembali dengan air nah udah 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 lantas ini airnya ini kita gunakan untuk menyiram tanaman nah sambil kita campur dengan bubuk cair nah ini jadi airnya ini kita gunakan untuk menyiram tanaman tanaman nah cara menyiramkannya adalah seperti ini nah jadi kita contohkan ini ini adalah tanaman tomat jadi caranya langsung kita siramkan nah ini tomat tomat ini sudah mendapat nutrisi atau kompos dari kompos air lele tadi nah ini kita lihat ini tomat ini baru umur sekitar satu setengah bulan udah ada dua meter ini kita lihat buahnya ini nah ini adalah hasil dari penggabungan kompos air kolam lele tadi kolam ikan tali tadi inilah komposnya ini tomatnya udah umur hampir lima bulan udah ada tiga meter nah kita menggunakan ini kita padukan begitu cara untuk menggunakan komposnya jadi kita cukup siramkan jadi kompos ini ke tanaman apa saja bisa nah kebetulan saya sini adalah membuat pertanian dengan sistem polybag jadi cukup kita tuangkan dalam polybag ini dia coba disorok sini semua dalam tanamannya nah ini tomat tomat dalam polybag cukup di dalam polybag ini semua ini ini di polybag bukan di tanah terima kasih Terima kasih.